Intro Kita semua tahu ada 6 selat utama di dunia ini Atau disebut Major Strait Dari 6 selat utama dunia tersebut 4 ternyata berada di Indonesia Mengapa dikatakan Major Strait atau selat utama? Benar, selat itu adalah laut di antara 2 pulau Ada ratusan sebenarnya di dunia ini Tapi mengapa dikatakan ada selat utama? Karena selat itu dilalui oleh kapal perniagaan Jalur niaga tersebut memberikan julukan sebagai Major Strait Dari 6 selat tersebut, nomor 1 ada di wilayah Indonesia Yaitu Selat Malaka Sekali lagi, dari 6 selat penting dunia tersebut 4 berada di Indonesia Dimana kita ketahui Terusan Panama, Terusan Suez Itu adalah selat yang di luar Indonesia Tetapi, tahukah kita bahwa selat Malaka Adalah selat yang dilewati lebih dari 100 ribu vessel Atau kapal niaga besar setiap tahunnya Dan selat ini merupakan selat terbanyak dilintasi kapal Sehingga dikatakan sebagai selat nomor 1 di dunia Kita perhatikan negara di utara Indonesia Ada Jepang, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, China Dimana semuanya adalah negara produsen besar di dunia 20% vessel mereka ke Amerika Utara 80% kapal niaga mereka menuju arah Asia Timur, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa Dan semuanya melalui selat di Indonesia Bahkan ada 18 juta barel per hari kebutuhan BBM negara utara Indonesia tersebut Dimana 80%-nya disediakan oleh selat hormus Juga melalui selat Malaka Australia kalau mengirim barang ke negara utara Indonesia tersebut Pastri melewati selat Lombok dan selat Makassar Lalu Indonesia dapat apa sih sebenarnya? Jujur, Indonesia tidak dapat apa-apa dari laut yang dipakai tersebut Dari selat yang dipakai tersebut Tidak dapat apa-apa Oke, itu masa lalu Kalau ke depan bagaimana? Bagaimana kalau kita kendalikan selat itu sebagai aset bangsa? Peraturan internasional tidak ada yang mengatur negara aci pelago Seperti wilayah Indonesia Seperti wilayah negara-negara Pasifik Selatan Kita peraturan internasional itu selalu mengacu pada aturan kontinental atau naratan Kita harus ubah Wilayah laut selat Indonesia sebagai wilayah Indonesia Dan Indonesia memutuskan misalnya menutup laut tersebut Apa yang terjadi? Dunia bisa geger Australia lewat Papua Nugini kalau mau kirim barang ke utara Empat negara utara Indonesia Cina, Jepang, Korea, Taiwan Muter lewat Papua Nugini Tidak usah pakai selat Malaka Gak bisa masuk lewat Natuna Atau kalau mau ya melipir lewat sisi Thailand dan melipir lewat sisi Malaysia di selat Malakanya Pokoknya kalau mau melewati wilayah Indonesia Bayar asuransi senilai 1% dari nilai barang Kita tahu barang yang lewat tersebut Ada lebih dari 2 triliun dolar atau 2 ribu bilion Jadi kalau itu kita asuransikan Atau kita pajakin versi kita Dengan nama asuransi Kita mendapatkan lebih dari 250 triliun per tahun Dan ini untuk devisa negara Akankah negara yang dikuasa seperti Cina dan Amerika marah besar? Pasti Beranikah kita melawan dan mempertahankan hak kita? Harus berani Itu namanya revolusi Terima kasih telah menonton!